Intro Sosok Aldila Sujiadi, petenis Indonesia yang didiskualifikasi di French Open 2023 karena hal ini Inilah sosok Aldila Sujiadi, petenis putri handalan Indonesia yang didiskualifikasi di French Open 2023 Aldila Sujiadi harus mengubur impian menembus perempat final French Open 2023 pada sektor ganda putri Aldila bersama pasangannya Miyukato didiskualifikasi Aldila dan pasangannya asal Jepang itu tersingkir akibat insiden bola yang tidak sengaja dipukul Miyukato menghantam bahu Bolger San Bolger tersebut tampak kaget dan shock karena insiden itu yang berujung keputusan didiskualifikasi kepada Aldila Atokato Diketahui insiden ini terjadi pada saat Aldila Atokato menghadap Mari Bozkova atau Ceko atau Sara Sonibestormo Spanyol Pada laga babak ketiga di Roland Garros Minggu 4 Juni 2023 Pertandingan memasuki set kedua saat Aldila Atokato unggul 3-1 Pasangan Indonesia-Jepang ini pun berusaha membalas kekalahan 6-7 yang mereka dapatkan di set pertama Akan tetapi dalam sebuah momen Kato yang berada di depan net bermaksud menyingkirkan bola keluar area permainan Akan tetapi pola pukulannya itu justru mengenai bagian belakang kepala seorang Bolger yang berada di belakang area permainan musuh Sang Bolger itu pun tampak gemetar dan sangat kaget Kato pun langsung menghampirinya dan meminta maaf Setelah itu Kato mendapat peringatan dari wasit Tetapi Bozkova, Torbo mengajukan protes sehingga pengawas pertandingan masuk lapangan dan berbicara kepada Aldila Kato Sekaligus memberitahu bahwa mereka didiskualifikasi atas insiden tersebut Kato pemain 31 tahun menangis akibat hukuman tersebut dan Aldila berusaha menenangkannya Kemudian Kato membuat permintaan maaf kepada Bolger lewat media sosial Twitter Akibat kejadian hal ini nama Aldila Suciyadi pun langsung menjadi trending Latas bagaimana sosoknya? Wanita kelahiran 2 Mei 1995 ini tak hanya bahir di bidang olahraga Aldila Suciyadi juga memiliki prestasi di dunia pendidikan Saat duduk di bangku kelas 3 SMA Aldila mendapatkan berbagai tawaran beasiswa dari luar negeri lewat jalur tenis Akhirnya ia memilih bergabung dengan Kentucky University dan mendalami matematika ekonomi Menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun Ia berhasil lulus berpredikat kumlot IPK nyaris sempurna yakni 3,92 Pada 2010 Aldila Suciyadi memulai karir profesionalnya di bidang tenis Pada saat itu ia berusia 15 tahun bermain pada turnamen ITF di Jakarta Pada 2012 ia berhasil memborong medali emas di pekan olahraga nasional Riau Ia berhasil memborong emas dalam nomor tunggal, beregu, dan ganda putri Aldila Suciyadi juga mengikuti ajang bergengsi Wimbledon Single dan Double Berhasil menuju portai semifinal di Australia Open pada 2011 Pada ajang ASEAN Games 2018, Aldila Suciyadi berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia Selain itu, atlet nomor 146 di dunia tersebut juga berhasil meraih 2 medali emas sekaligus di ajang SEA Games 2019 Kemudian pada 27 Juni 2021, ia kembali mendorehkan prestasinya Dengan berhasil menjadi juara pertama di nomor ganda turnamen tenis ITF International Tennis Federation di Amerika Serikat Pada kejuaraan tersebut, ia berduet dengan petenis asal Hungaria yang bernama Fanny Stoller Terima kasih telah menonton!